Memiliki pelaku yang diduga perampok toko emas di Tambora, Jakarta Barat ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Dari lokasi penggrebekan, polisi menyita bom dan sejumlah senjata api serta emas seberat 2,5 kg. Polisi menduga pelaku terkait dengan aksi terorisme. Penangkapan pelaku dilakukan pukul 6 pagi di Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Dua orang pelaku berhasil diamankan petugas dari lokasi ini dengan sejumlah barang bukti seperti 5 pucuk senjata jenis korpion, 34 butir peluru, 2,5 kg emas, dan sejumlah bom rakitan. Kedua pelaku yang diamankan adalah Arman dan Makmur alias Bram. Dari hasil penelusuran, polisi sudah berhasil mengamankan 6 orang pelaku, namun 1 orang di antaranya berhasil lolos dan masih dalam pengejaran. Salah satu pelaku, Makmur, merupakan pelaku perampokan CIMB Niaga di Medan. Pelaku diduga terkait dengan aksi perampokan toko emas di Tambora, Jakarta Barat yang terjadi pada hari Minggu 10 Maret lalu. Polisi telah melakukan olah TKP dan menyelidiki kasus ini. Rencananya polisi akan berkoordinasi dengan Putslap for Mabes Polri dan tim Gegana untuk meneliti bom yang ditemukan. Hingga kini lokasi masih dipasangi garis polisi dan dijaga ketat aparat kepolisian. Selamat menikmati.